Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk anda dan berikut diantaranya. Intro Demonstrasi menuntut agar Roki Gerung ditangkap terjadi di penajam Pasir Utara dan Samarinda. Kemarau di Samarinda berpotensi terjadi hingga Oktober 2023. Intro Warga Samarinda yang nekat memberi apapun kepada pengemis dan anjal akan dijatuhi denda 50 juta rupiah atau kurungan 3 bulan. Bapak Kapolri tangkap Roki Gerung Sekelompok masa dari 10 organisasi kemasyarakatan di penajam Pasir Utara selasa siang mendatangi kantor polisi. Tujuan mereka ini yakni untuk mendesak polisi segera memproses Roki Gerung yang dituding telah menghina Presiden Joko Widodo. Bapak Kapolri tangkap Roki Gerung Bapak Kapolri tangkap Roki Gerung Mengancam keras atas pernyataan dan sikap yang disampaikan oleh Roki Gerung yang secara terang-terangan melakukan penghinaan kepada Presiden Republik Indonesia yang merupakan simbol negara Indonesia. Dan kami sangat cinta NKRI tidak mau simbol negara kami diinjak-injak atau dihinah. Dan kami sebagai masyarakat Indonesia yang berada di Kalimantan Timur khususnya di penajam Pasir Utara telah menyerahkan jiwa raga untuk tetap mendukung pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara. Intinya kami minta ada ketegasan dan minta di Roki Gerung di proses secara hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ya saya dari Ormas PKB SK, Perkumpulan Keluarga Besar Suku Kalimantan, minta yang tergabung dalam aliansi Ormas Nusantara Bersatu meminta Bapak Kapolri untuk segera memproses secara hukum. Kapolres Penajam Pasir Utara AKBP Hendrik Eka Bahaluan memastikan aksi tersebut akan segera ditindak lanjuti. Langkah cepat yang akan mereka lakukan adalah melaporkan aksi tersebut ke Polda Kaltim dan ditembuskan ke Mabes Polri. Apa maksudnya? Kita harus segera tindak lanjutin melaporkan kepimpinan Pusat Jara Bersinjang. Polda-polda ke Mabes. Ini suara masyarakat itu kan Kepala Juri. Kegi yang saya lihat tadi itu kan ada yang berkumpul IKN-nya yang memang harus menontonnya tetap kita respon suara masyarakat. Puas menyampaikan aspirasinya pedemo membubarkan diri. Amir Hamzah dan tim meliputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Puluhan anggota Ormas Laskar Borneo Nusantara Samarinda Rabu sore berunjuk rasa di Simpang Empat Lembuswana. Aksi tersebut dipicu pernyataan Roki Gerung di sebuah acara organisasi buruh yang dianggap menghina Presiden. Pedemo mendesak aparat penegak hukum segera menangkap Roki Gerung. Aksi Ormas ini menjadi perhatian pengguna jalan karena dilakukan saat arus lalu lintas ramai. Pertanyaan Roki Gerung itu menyakiti harga Kalimantan ya? Sebagai Ormas daerah ya tidak tersinggung kepernyataan Pak Roki. Kalau misalnya Roki Gerung tidak jadi ditangkap, bagaimana? Ya, kami berharap dari Roki Gerung bisa tidak menangkap. Puas menyampaikan aspirasinya, pedemo akhirnya membubarkan diri. Mereka mengancam akan turun dengan jumlah masa yang lebih banyak jika Roki Gerung tidak segera ditangkap. Amir Hamzah dan Adesaputra melaporkan dari Samarinda. Barang bukti mulai dari narkoba, ponsel, rokok, kosmetik, minuman keras, dan beberapa benda lainnya, rabus yang dimusnahkan di alaman kantor kejaksaan negeri Samarinda. Narkoba miras kosmetik cair dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air, sedangkan rokok dimusnahkan dengan cara dibakar. Sementara, telpon selular dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan palu. Dari perkara yang ditangani Jaksa, kasus tertinggi adalah kosmetik dan obat-obatan terlarang. Barang bukti yang kami lakukan itu adalah semester bulan Januari sampai Juli tahun 2023, perkara narkotika sebanyak 45 perkara, perkara kamitibung dan TPU sebanyak 9 perkara, perkara ORB sebanyak 27 perkara, dan perkara tindana khusus sebanyak 2 perkara. Kalau perkara khusus itu kebanyakan rokok, rokok ilegal, kasus narkotika paling banyak, dan juga itu ada perkara kosmetik dan obat-obatan juga ada. Jadi hampir berimbang. Cuma kalau barang buktinya, kebanyakan kosmetik sama obat-obatan. Kejaksaan memastikan, barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan perkara yang ditangani sejak Januari hingga Juli 2023, dan semuanya sudah berkekuatan hukum tetap. Amir Hamzah dan Ade Saputra melaporkan dari Samarinda.